Oke ngap, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan ASR Wheel Nah, di depan gue nih ada mobil Ryze, Toyota Rise GR Ini punyanya Auto Project nih Auto Project punya, terima kasih Auto Project udah pinjemin mobilnya nih Gue mau fitting-fitting velg nih, velg apa yang cocok ya? Kita cobain yuk, kita cari velg-velg yang cocok untuk Toyota Rise dan Rocky Karena Rise dan Rocky itu sama, hampir sama beda merek, mungkin beda CC ya, hampir samalah Toyota Rocky dan Rise Oh, ininya berbeda, nanti kita bahas, saya tutup dulu Oke ngap, yang pertama gue pasangin velg HSR Diamond Ini ring 16, lebarnya 7, PCD-nya 400 dan 414, dengan ET-nya 40, warna velg-nya ini bronze, dibalutin dengan ban aselera Omicron CT Cocok banget untuk mobil Ryze nih, dan Rocky juga nih, diatsu Rocky Ya, ini kalau mepet, diturunin aja nih spek bannya, karena bannya ini sendiri kita pakai ban 225, 70, ring 16, tingginya 70, turunin 1, di 65, cocok Untuk fitting-nya, wah, ini fitment-nya ini pas banget nih, ini sendiri kita pasangin spicer, tebelnya 4mm, dan di belakang juga sama Fitment-nya, pas banget nih fitment-nya nih, rata fender, karena bodinya sendiri, Ryze ini ada fender-nya sendiri, dan ini pas banget nih, ini pairnya nggak kita potong atau apa, ini udah pas, 3 jari, wah ganteng nih Makanya, buruan, ganti velg di HSR dong Mau lihat yang kedua, velg apa, cocok untuk Ryze? Kita lihat yang kedua Oke ngap, selanjutnya gue pasangin HSR triple, ring 16, lebar 7, 7, 8,5, 7, 8,5, PCD-nya 4,100, 4,114 nih, ET-nya 3,8,25 Wah, dibalutin dengan warna yang matte nih, item matte, dengan ada list merah disini Dan dibalutin dengan ban Forsyum Hena, dengan spek ban 215, 65, ring 16 Wah, ini, wah, cakep banget nih, nggak main-main, bukan kaleng-kaleng, ya kan? Alirannya ini, racing-racing, karena sesuai dengan turbo, karena ini yang GR, yang 1000 turbo nih Ganteng banget ya, fitment-nya sih, rata fender yang ini nih Yang belakang karena lebarnya beda tadi, 8,5, dengan ET-nya juga kecil, ET-nya 2,8 tadi ya Nah, ini, donatnya tuh pas bulat nih dia nih, agak keluar segini lah Tuh, keluarnya segini banget Rata fender, ini ya, pairnya belum diganti, karena ini standar, masih standar nih Tapi udah sangat-sangat bagus banget nih Cakep lah Pokoknya, jangan kemana-mana, tetap nonton terus Kita mau nyobain selanjutnya, spek ring 17 Oke ngap, selanjutnya di ring 17 Sudah terpasang HSR FE01 Ring 17, dengan lebar 7,5 rata PCD 400, 4114, double PCD ET-nya ini di 45 Di balutiban, aselera Iota Dengan spek band 215, 60, ring 17 Waduh, dengan warnanya ini Black, black machine nih Karena disininya polis, dia Black Ini, FE01 ini Oh, Fitra Airi Produk yang dinamakan, FE01 ini, dari Fitra Airi nih Kenapa bisa muncul FE, itu tadi, ya kan Wah, cocok, ini alirnya elegan sih, kalau menurut gue ini elegan nih Dibilang racing juga boleh, elegan juga boleh Ya kan Ini, waduh, cakep nih Fitment-nya sih, rata fender Kita lanjut ke belakang, kita lihat Apakah dia masih rata fender, apa dia keluar pada ke dalam Set, agak sedikit masuk nih Tapi kalau mau dikeluarin, boleh Tambah spicer, sedikit, boleh Kalau ini, tanpa spicer Cakep lah pokoknya Ganteng-ganteng semua nih Kita lihat velg selanjutnya Set, nungguin dia Nah, sekarang Gue udah pasangin velg HSR ROW Dengan spek Ring 17, lebar 7 4x100, 4x114 nih PCD-nya Dengan ET-nya Di 45 Ini, warnanya ini hitam Alirannya rally-rally gitu nih, cocok nih Dipakein ban-ban off-road Ganteng juga nih Tapi kita pasangin Ban dari Acelera PHIR Karena Disini gue lihat nih Wah Cakep juga nih Ya kan Opsional juga nih Mau dipasangin velg apa aja sih Cocok nih Tapi kan kita cari yang termanis nih Menurut gue tadi Ya kan Nah, fitment-nya tadi Ini Agak masuk sedikit Yang belakang juga kayaknya sama Tapi kita lihat depan dulu Tanpa spicer Tanpa spicer lagi Karena SR ngebuat itu Kalau bisa Tanpa ada tambahan Tapi kalau misalkan kayak tadi Ada velg yang dia harus pake spicer Pake spicer Takut nyangkut atau takut apanya Boleh, silahkan Selanjutnya kita lihat yang depan Eh, yang belakang Sorry Karena sih berjalan kesana Nanti depan Jadi belakang Kalau basah kapal itu Di buritan Wah Ini warnanya hitam Aliran rally Dibaluti dengan Ban PHIR Dengan spek yang sama Wah Ganteng sih Sama Agak masuk juga Karena dia ada fender lagi Untuk Rocky Rise Sangat-sangat cocok ini velg Alirannya Nah Di 17 sudah Kita lanjut Next pack ke ring 18 Ayo kita lihat Oke ngap Yang terakhir Ini gue pasangin HSR Ray S1 Kolaborasi antara Bang Akbar Dengan HSR Dikasih nama Ray S1 Ini ring 18 Lebarnya 8 PCD nya 400 Dan 414 Dengan ET nya 45 nih Dibaluti dengan Bannya Aslera Aslera PHIR Ini spek Bannya adalah Di 205 Per 45 Ring 18 Agak sedikit tipis Kalau ditebalin lagi Mungkin dinaikin 5 Jadi pakai yang 50 Atau 55 Lebih Ganteng lagi nih Wah Gila ini Sangat-sangat Ganteng Depan belakang Fitment nya pas Karena dia lebarnya tadi 8 ET nya 45 Pas Banget Cocok sih Ganteng Set Set Gue ngeliat Fitment di belakang nih Pas Depannya udah cocok Dia rata fender Mungkin kalau di belakang Dikeluarin lebih dikit Lebih cakep nih Mungkin hampir sama nih Yang depan nih Nah Karena fendernya tadi Dipasang Dipasangin Speaser 1 Mungkin boleh nih Yang belakang Biar bannya agak keluar sedikit Biar dia agak Rata fender sedikit nih Kalau depan sih udah pas Kalau yang belakang Tergantung selera sih Lo mau agak celup Atau lo mau agak rata fender nih Atau rata fender bener Tergantung selera Nah Ring 18 ini menurut kalian gimana? Iya kan? Selanjutnya Masih ada lagi nih Ring 18 Rekomendasi dari kita Yuk kita liat Nah 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 Selanjutnya Ada di Velg HSR Fitjet Ini ring 18 Lebarnya 8 PCD nya 4, 100 dan 4, 114 ET nya 45 nih Atau 45 ET nya Dibaluti dengan ban Forsium Ini cakep banget Warnanya ini Polis Dibalut dengan Warna Kalau dibilang ini Silver Atau grey Atau ke Mungkin di kamera Grey ya Lebih tepatnya grey ya Cakep banget nih Dua warna polis Dan warna grey ini Sangat-sangat Ganteng Racing Racing Klasik gimana gitu Ada warna polisnya ya kan Jarang-jarang nih Ada Pelek racing Ada polisnya Fitment nya pas Depan belakang nih Sama nih Gak usah pasang Spicer lagi nih Bannya udah pake Forsium Spek Forsium nya adalah Di 225 50 Ring 18 Pas tingginya segini Yang belakang Yang belakang pas Fitment nya pas Velg nya pas Dibalut dengan ban Bannya ini sama Forsium Octa juga Dengan spek yang sama Di 225 50 Ring 18 Ganteng Nah Itulah rekomendasi Rekomendasi velg dari gue Mungkin Yang paling gue Paling gue suka nih Velg-velg apa aja Yang ada dua Yang pertama adalah Ray S1 Itu karena menurut gue Naik satu size Di ring 18 Itu sangat-sangat Ya mumpuni lah Naik satu spek itu Sangat-sangat Menurut gue Bagus aja gitu Lebih tapak lebih lebar Karena Karena lebaran 8 Habis itu yang kedua VJ Sama Karena dia udah lebaran 8 Ring 18 Dan temen-temen juga mungkin Kalau pengen ganti velg Nggak mau ganti Bannya Ya di ring 17 Untuk khusus yang GR Karena Yang tipe di bawah GR Itu ringnya 16 Beda satu size Kalau yang GR Dia 17 Halo Menurut gue itu aja Karena cakep-cakep semua velgnya Gue Sultan Pamit Ingat velg Ingat HSR